Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara berharap sanksi bagi pelanggar pilkada harus jelas diatur dalam PKPU, terutama yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Jelang pilkada serentak Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Utara temukan berbagai pelanggaran, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Namun pelanggaran tersebut masih belum diatur tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan. Pernyataan ini disampaikan saat ekspos data hasil penanganan pelanggaran dan potensi dugaan pelanggaran pilkada tahun 2020. Bawaslu menerima 8 laporan pelanggaran terkait administrasi, 9 pelanggaran kode etik, 9 pelanggaran hukum lainnya, dan 29 kasus yang bukan termasuk dalam pelanggaran. Saat ini Bawaslu memfokuskan pengawasan potensi pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada. Bawaslu akan membentuk kelompok kerja penanganan pelanggaran kesehatan selama pilkada nantinya. Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida Rasahan menyampaikan, pada tahapan awal pilkada di Sumatera Utara banyak ditemukan pelanggaran, sehingga nantinya diharapkan ada aturan yang jelas terkait penerapan protokol kesehatan dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bawaslu menjadi leading sector untuk kelompok kerja penegakan pelanggaran protokol COVID pada masa tahapan pilkada serta 2020. Jadi mungkin ini sedikit agak sedikit melelahkan juga untuk teman-teman Bawaslu, tapi kami tidak juga menjadi mundur ya terhadap ini, karena ini sudah perintah, kami akan melaksanakan, dan pasti kita akan sudah memberitahkan Kabupaten Kota untuk melakukan rapat koordinasi dengan LO ataupun pasangan calon, dan KPU juga sudah menyelenggarakan kegiatan penantakanan fakta integritas agar seluruh pakal pasangan calon. Sesuai jadwal tanggal 24 September mendatang, pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat akan melakukan pencabutan nomor, dan diharapkan kepada seluruh pasangan calon untuk tidak menimbulkan kerumunan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara